Dan di Banyumas, Letkol Arm Ida Bagus Adi Purnama akan mengerahkan tim untuk pengamanan pilkada mendatang. Masyarakat juga dipertemukan dalam komunikasi sosial di Kodim untuk menjaga toleransi menuju pilkada 2024. Kodim 0701 Banyumas adakan komunikasi sosial dengan komponen masyarakat bertopik bersama merawat kebinekaan mencegah intoleran di Aula Kodim Banyumas Rabu 26 Juni 2024. Kegiatan dihadiri organisasi masyarakat lingkup Banyumas, FKUB, Banser, Ansor, Pemuda Pancasila, dan Ormas lainnya. Dan di Banyumas, Letkol Arm Ida Bagus Adi Purnama menyampaikan jika kegiatan ini termasuk untuk mengkondisifkan masyarakat dalam mempersiapkan pilkada serentak 2024 pada November mendatang. Komponen masyarakat perlu dikuatkan agar toleransi dan persatuan-kesatuan warga dapat terjaga. Menjelang pilkada pada 27 November mendatang, segenap TNI Polri nantinya akan mengerahkan penjagaan dan keamanan jalannya pilkada. Ada tim gabungan yang akan disiapkan. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kegaduhan masyarakat sebelum saat dan usai pilkada. Dengan acara hari ini tujuannya apa dan persiapan pilkada kepada masyarakat menjaga penelitian di Banyumas gimana Pak? Baik, terima kasih. Pada hari ini kita melaksanakan komunikasi sosial bersama dengan komponen masyarakat, di mana pada pagi hari ini mengambil tema adalah merawat kebinakaan untuk mencegah intoleran. Jadi kita mengumpulkan seluruh komponen masyarakat di wilayah Banyumas yang berkaitan dengan untuk sama-sama kita selalu menjaga kebinakaan di wilayah Banyumas. Yang diharapkan dengan kita memiliki sifat atau memiliki jiwa kebinakaan, cinta tanah air tetap negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga dan persatuan-kesatuan di wilayah Banyumas juga tetap terjaga dan terpilih. Kemudian untuk penyiapan untuk pilkada, kami juga sudah disampaikan kepada seluruh komponen masyarakat yang ada di sini untuk selalu merawat kebersamaan walaupun sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada. Jadi kita menjaga bagaimana wilayah atau situasi wilayah Banyumas tetap terjaga, walaupun berbeda-beda nanti dalam pemilihan tetap kita sebagai orang Banyumas menjaga persatuan-persatuan. Dan keterlibatan kita, khususnya Kodim, kita sudah siapkan untuk pasukan pengamanan, nanti persinergi dengan Ores dan juga seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah. Dan saya mengimbau sekali lagi kita sama-sama menjaga situasi kondusivitas wilayah Banyumas menjaga pilkada tersebut. Terima kasih. Dari mengimbau warga Banyumas bisa membantu dalam pilkada mendatang untuk tidak memecah belah kondusivitas dengan tidak terpancing oleh oknum-oknum yang berusaha memecah belah kondusivitas masyarakat akibat berbeda pilihan. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satulit TV, Mewartakan.